Berbagai lapisan masyarakat maupun unsur Verkopim dah memeriahkan kegiatan Melas Taun Festival Adat Budaya Pasar. Kegiatan tersebut belakangan ini kerap digaungkan oleh pemangku adat dan budaya, serta mendapat support dari pemerintah Kabupaten Pasar. Melas Taun, seperti diketahui, melas taun merupakan ritual membersihkan dan menjernihkan alam lingkungan dari pengaruh negatif atau yang biasa disebut tolak bala. Hal itu dilakukan agar masyarakat terhindar dari hal-hal buruk. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kaltim, yakni Saipullah Ibrahim. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, Rekan Adilah, ya, cukup sekali pada kegiatan pembukaan melas taun kemarin dan akan berlangsung beberapa hari-hari yang akan datang. Nah, pada kegiatan melas taun itu juga dihadiri oleh Wakil Deputi Pasar Sekilegus memberikan sambutan pada kegiatan melas taun itu. Dalam sambutannya itu, Mas Ita mengharapkan agar kegiatan melas taun ini seharusnya seluruh masyarakat berperan aktif menjadi promotor budaya pasir. Sehingga pada akhirnya nanti, setiap orang yang ada di pasir bangga mengaku sebagai orang pasir, bangga berbahasa pasir, menunjukkan jati diri pasir, dan masing-masing individu bisa menjadi duta pasir untuk mengenalkan budaya-budaya pasir kepada orang lain. Terlebih saat ini, kemajuan teknologi dan informasi sehingga mampu yang dapat memperluas atau memperkaya pengetahuan mengenai kebudayaan yang ada di Kabupaten Pasir ini. Mas Ita beranggapan bahwa masyarakat pasir juga patut bangga dengan adanya sosok Ida Dayak yang belakangan kemarin viral di berbagai sosial media. Terlebih, Kabupaten Pasir saat ini juga menjadi mitra strategis dari Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dianggap berdampak positif sehingga pasir semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu destinasi tujuan wisata budaya nasional. yang akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasir. Selain itu, masyarakat pasir sejauh ini juga dikenal dengan sifat terbuka dan keramatamahan yang luar biasa. Hal itu sudah dibuktikan dengan kemampuan dan keikhlasan untuk menerima berbagi serta hidup berdampingan dengan masyarakat lain budaya, suku, maupun agama. Pada kegiatan melas tahun kemarin juga dirangkai dengan berbagai pemberian anugerah gelar adat oleh lembaga adat pasir atau LAP. Salah satu diantaranya yaitu yang mendapat anugerah gelar adat tersebut yaitu Pahmi Padlih dengan sebutan Kakah Demong Agung Nata Pasir atas loyalitas dan partisipasi selaku Bupati Pasir. Kemudian juga ada Kat Sulwijaya dengan sebutan Kakah Demong Nata Peraja atas loyalitas dan partisipasi sebagai sekretaris daerah Kabupaten Pasir. Dan ada sembilan orang lagi yang mendapat anugerah gelar adat oleh lembaga adat pasir. Sekian rekan, Kak Dela. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.